Intro Pemirsa terima kasih PN Malsi bersama kami berita selanjutnya Mahabarakan Musdah kelima Himpaudi Kota Banjarbaru yang dilaksanakan di Aulai Kantor Kelurahan Kemuning Banjarbaru pada Sabtu 3 Agustus 2024 dinilai kadar sesuai dengan ADRT Musdah memilih Ketua Himpaudi Kota Banjarbaru periode 2024-2028 yang mengangkat tema kepemimpinan transformasi wujudkan pendirian Himpaudi yang memunculkan dua kandidat bakal calon yaitu Nurhayati, Wandiah, Nurmala akhirnya berbuntut panjang Musdah kelima Himpaudi Kota Banjarbaru yang dilaksanakan di Aulai Kantor Kelurahan Kemuning Banjarbaru pada Sabtu 3 Agustus 2024 dinilai kadar sesuai dengan ADRT Musdah memilih Ketua Himpaudi Kota Banjarbaru periode 2024-2028 yang mengangkat tema kepemimpinan transformasi wujudkan pendirian Himpaudi yang memunculkan dua kandidat bakal calon yaitu Nurhayati, Wandiah, Nurmala akhirnya berbuntut panjang Dikarenakan dia Nurmala, selaku kandidat bakal calon ketua Himpaudi Kota Banjarbaru periode 2024-2028 bersurat kepada pengurus pusat Himpaudi Indonesia yang ditembuskan pada Gubernur Kalimantan Selatan Bunda Paut Kalimantan Selatan Wali Kota Banjarbaru Bunda Paut Kota Banjarbaru Kepainas Pendidikan Kota Banjarbaru Bunda Paut Kecamatan Sekota Banjarbaru Pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi Kalimantan Selatan Pengurus Daerah Himpaudi Kota Banjarbaru Seluruh pengurus cabang Himpaudi Kecamatan Sekota Banjarbaru Serta seluruh pengurus Kabupaten Wan Kota Sekalimantan Selatan Dilayangkannya surat tersebut agar nantinya dalam pemilihan kepengurusan Himpaudi Kota Banjarbaru mendatang benar-benar bisa dilakukan sesuai dengan aturan Demikian diperlukan bakal calon ketua Himpaudi Kota Banjarbaru periode 2024-2028 Dianur Mala Lawan Prima TV Jelang Kamarian Senin 5 Agustus 2024 Berjalan dengan baik Namun pada saat pemilihan Ada kejanggalan Di dalam pelaksanaannya Kenapa dikatakan kejanggalan Dan itu salah satu Kesalahan Dan tidak mengikuti aturan AD-ART Dan rumah tangga Himpaudi Jadi Pada saat pemilihan itu Yang seharusnya One vote, one delegation Tetapi Pengurus Kota Banjarbaru Saat itu diberikan dua suara Dan itu kebijakan Diberikan oleh pengurus wilayah Kepau di Provinsi Kalimantan Selatan Yang seharusnya memang itu tidak boleh terjadi Karena Jalannya pemilihan itu Seharusnya Kita mengikuti aturan Aturan AD-ART Baru kemudian Setelah beberapa kali Putaran Bolehlah Diberikan kebijakan Atau setidaknya Itu harus dengan Kesepakatan bersama Untuk mendapatkan Calon ketua yang baru Sesuai dengan keinginan Semua Pengurus maupun Keinginan guru-guru Seperti yang lain Guru-guru pendidik Dianur Malam Adakan Sebelum melayangkan surat Dirinya terlebih dahulu Berkonsultasi dengan Pengurus Pusat Himpaudi Indonesia Setelah mendapatkan arahan Maka dibuatlah surat tersebut Itu saya konsultasikan Dengan Pengurus Pusat Himpaudi Di Jakarta Saya tanyakan Dengan beliau Bagaimana Seharusnya Pemilihan itu Bagaimana mekanismenya Bagaimana aturannya Dan kemudian Kita Apa Tanyakan dengan beliau Bagaimana kalau terjadi Sebelum adanya pemilihan Itu pengurus kota Sudah diberikan Dua suara Dan beliau langsung Menanggapi bahwa itu Tidak benar Dan itu tidak ada Di dalam aturan Dan itu Sudah Menyalahi Mekanisme Pemilihan itu sendiri Karena pemilihan itu Memang Mereka selalu Gadang-gadangkan One vote One delegation Dan itu Sampai ke pengurus pusat Pun seperti itu Jalan Jadi tidak ada yang namanya Dua suara Langkah yang Surat kepada pengurus pusat Untuk Menyikapi Kelanjutannya Bagaimana Dengan Permasalahan Jadi kita tinggal Menunggu Apa jawaban Dari pengurus pusat Dia normala Berharap Surat ini akan Sesegeranya Mendapat tanggapan Dari pengurus pusat Himpau di Indonesia Karena sebagai Organisasi pendidik Maka sudah seharusnya Mendidik diri sendiri Terlebih dahulu Baru mendidik Peserta didik Dalam musda kelima Himpau di kota Banjarbaru ini Nor Hayati Mendapatkan Empat suara Sedangkan Dia normala Mendapatkan Tiga suara